Intro Saya Alhamdulillah dipertemukan oleh orang yang gak perlu saya sebut Ngaji di mantan teroris Ada sekitar 30 teroris dipertemukan dengan saya ngaji Pertanyaan pertama mereka kepada saya Kiai, lo negara ini kan gak berdasar Quran Sunnah Kenapa harus dinyatakan sah secara syarat Kenapa Mbah Hashim berfatwa bila NKRI wajib dalam resolusi jihad Padahal ini bukan negara Islam tidak merujuk kepada Quran Sunnah Kenapa kok dibenarkan Kiai Saya jawab pelan-pelan mas Samian membuka toko Apa harus samian beri toko, diberi nama Ini toko syariat Apa yang begitu? Kan nama toko Toko Artomoro Warung Lemintu Nama boleh macam-macam lah Nama apa, warung apa, toko apa Yang penting kita yang punya toko yang tunggu Komitmen jujur Komitmen amanah Komitmen nimbang ngukur beres Komitmen tentang harga dengan kualitas barang juga beres Kalau janji ditepati Wayah zakat, zakat, selaris apapun jam-jam rolas Wayah sholat nge tetep sholat Kalau itu kita lakukan pororawuh Ditulisi warung Islam atau tidak Yaitu namanya warung Islam Nah tentang NKRI Yang secara zuhir Tidak langsung merujuk kepada Quran Sunnah Tapi kiai-kiai membenarkan membelah Sementara kalau menurut sampaian Ini negara tohut Karena tidak merujuk kepada Quran Sunnah Saya balik bertanya kepada mereka Kebetulan mereka hampir 100% Dari latar belakang non-NU Pokok yang pengikuti Mbah Wahab Tak jamin gak enok sing dari teroris Tak jamin Mereka hampir 100% Latar belakangnya non-NU Lalu tak jawab begini mas Di NU ada pengelolaan organisasi Ada muktamar Ada konferwil Ada konfercap Di Muhammadiyah juga ada Di PKS juga ada Di LDII juga ada Di HTII juga ada Organisasi-organisasi itu Dalam menjalankan roda organisasi Termasuk muktamar Pernahkah merujuk kepada ayat Quran? Pernahkah merujuk kepada hadis? Misalnya pilihan ketua Muhammadiyah Muktamar Muhammadiyah Lalu sebelum pilihan peserta ini Menurut Al-Quran ayat sekian Surat sekian Syarat ketua Muhammadiyah Harus sudah berkhidmah 5 tahun Adakah itu? Menurut pasal segini Quran Kewajiban kewenangan Dan hak ketua Muhammadiyah Ini, ini, ini Kan gak ada Masa jabatan ketua Muhammadiyah Sekian tahun Adakah itu dalam Quran Sunnah? Tidak ada NU, Muhammadiyah, PKS Atau apapun Menjalankan roda organisasi Pasti merujuk kepada pasal-pasal Yang ada dalam AD, ART Dan itu menurut Samian boleh Tidak togut Padahal gak merujuk kepada Quran Sunnah Hanya merujuk kepada AD, ART Asal jangan ada pasal Yang nabrak Al-Quran maupun Sunnah Karena kan yang Nabi Dawuh Memberikan awar-awar Apa? Al-Muslimuna ala surutihim Illa sarton Ahallah haroman Awharoma halalan Umat Islam kata Nabi Dibebaskan berhimpun Lalu untuk mengatur organisasi perhimpunan itu Silahkan mereka membuat syarat Membuat kesepakatan pasal-pasal Yang mereka sepakati Asal gak ada pasal Yang menghalalkan barang haram Mengharamkan barang halal Boleh Nah, kalau NU Muhammadiyah Mengatur organisasi Merujuk kepada AD, ART Tidak kepada Quran Hadis Itu boleh Dan tetap iman Tetap Islam Tidak Tauhut Tidak Kufur Maka ketika bangsa ini berhimpun Sepakat berhimpun menjadi satu Membentuk mendirikan suatu negara Lalu mereka mensepakati pasal-pasal Negara ini namanya ini sepakat Oke Negara ini lambangnya ini sepakat Ya Silah pertama begini Ya Silah kedua begini Ya Pasal 2726 Orang-orang miskin Anak yatim Anak terlantar Dijamin oleh negara Ya Pasal 29 Bebas beragama Beribadah menurut keyakinan Kepercayaan Masing-masing Pasal 33 Asas perekonomian Kekeluargaan Dan yang lain-lain Ketika bangsa ini Sepakat berhimpun Mendirikan negara Dengan kemajemukannya Lalu mensepakati Pasal-pasal itu Untuk mengatur mereka Bernegara Presiden Masa jabatannya ini Tentu rujukannya Bukan Koran Sunnah Rujukannya ADART ADART Nya negara Namanya undang-undang Lah kalau N.O. Muhammadiyah BKS Bermuktamar Merujuk kepada ADART Boleh Dan tidak haram Mengapa bangsa ini Ketika Berdemokrasi Memilih Kepala Negara DPR Merujuk kepada ADART Yang kita sebut Dengan undang-undang Kok semen kafir-kafir kan Toh gak ada Satupun pasal Yang nabrak Al-Quran Maupun Sunnah Alhamdulillah Luluh Berorau